Anak kemuliaan di berita utama, saudara-saudara warga rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah yang digelar Kejaksaan Negeri, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sejumlah anak-anak terjepit serta kepanasan saat warga saling dorong untuk masuk mendapatkan paket sembako murah. Dengan membawa kupon seharga Rp65.000, warga mendapatkan beras 5 kg minyak goreng dan gula pasir. Warga mengaku senang bisa mendapatkan sembako dengan harga murah meski harus antre dan berdesakan. Antrean panjang sembako murah juga terjadi di Kota Luksemawi Aceh yang digelar pemerintah Kota Luksemawi melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi. Warga yang membeli di pasar murah ini diwajibkan membawa KTP untuk menghindari warga dari luar daerah. Namun tingginya minat masyarakat membuat sebagian warga kecewa karena tidak mendapatkan kupon pembelian sembako setelah mengantre hingga satu jam.